assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami dari kelompok dua akan menampilkan materi singkat tentang menjauhi pergabulan bebas dan perbuatan jina berikut adalah anggota dari kelompok dua ada el ardis ajril vito aja samil ferdinal virus Yahya dan Faujan baiklah itu dia nama anggota dari kelompok dua langsung saja kita ke materinya pengertian zina dan pergabulan bebas zina dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja zana yang berarti berbuat jahat secara terminologi zina menunjuk pada perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki tanpa ikatan pernikahan yang sah contoh di atas merupakan pengertian zina besar selain zina besar ada pula yang disebut dengan zina kecil mazhab ashi syafi'ah menjelaskan zina sebagai masuknya ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita yang haram tanpa syubhat ashi syair razi mazhab ashi syafi'ah mendefinisikan zina sebagai hubungan seks laki-laki dengan perempuan yang haram tanpa akad nikah atau syibhu akad dalam keadaan berakal bisa memilih dan tahu keharamannya pergawalan bebas adalah contoh perilaku yang menyimpang melibatkan tindakan yang melanggar norma sosial dan agama pergawalan bebas contohnya adalah penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, kenakan remaja lainnya dalil larangan mendekati perbuatan zina seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqorobu zina innahu kana fahishatahu wasa asabila yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk dalam Islam larangan terhadap zina mencakup segala tindakan yang dapat mendekati perbuatan tersebut Rasulullah s.a.w. menegaskan larangan ini dalam hadis dari Abu Hurairah r.a Nabi s.a.w. bersabda sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya zina kedua mata adalah memandang zina kedua telinga adalah mendengar zina lisan adalah berbicara zina tangan adalah memukul zina kaki adalah melangkah hati berkinginan dan berangan dan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya hadis riwayat muslim pembagian dan macam-macam zina jini zina mencakup zina al-lamam yang melibatkan pacar indera terbagi menjadi 1. zina ain atau mata ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu 2. zina akolbi atau hati ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia 3. zina ucapan atau ulisan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang 4. zina tangan atau tangan ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau dengan penuh hawa nafsu 5. zina kaki atau waki zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perjinaan selanjutnya, jenis zina lainnya terdapat jenis zina lain bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim yang bukan mahrumnya selain berdosa, jenis zina ini juga berpotensi menibulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin larangan berzina dalam pernikahan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya Hai orang-orang yang miriman janganlah kamu menghenati Allah dan Rasul Muhammad dan juga janganlah kamu menghenati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui selain itu terdapat jenis zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat pernikahan ini disebut dengan zina gairu muhsan tak jarang pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawanaksu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan melakukan perhutan zina Hukuman bagi para pelaku zina perspektif hukuman konvensional dan hukum pidana islam kita masuk ke dalam hukum konvensional yang pertama dalam hukum konvensional zina didefinisikan sebagai hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah yang kedua hukuman bagi pelaku zina diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana KUHP pasal 284 yang ketiga hukuman maksimal adalah penjara 9 bulan dapat dikurangi atau dihapus jika pelaku belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa melakukan perbuatan itu atas kemauan kedua belah pihak selanjutnya ada hukum islam dalam hukum islam zina dianggap dosa besar dan hukumannya dijelaskan dalam Al-Qurhan dan Hadis hukuman bagi pelaku zina dibagi menjadi had hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan ta'zir hukuman ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan hukuman had melibatkan rajam yaitu dilempari batu hingga mati untuk pelaku zina muhsan yang telah menikah dan dera dicambuk seratus kali untuk pelaku zina goiru muhsan belum menikah atau bercerai hukuman ta'zir dapat berupa cambuk penjara atau denda dalil hukuman bagi para pelaku zina seperti yang tertera di surat ke-24 An-Nur ayat 2 yang berbunyi az-zaniyat az-zaniyat waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atajalda wala takhuzkum bihima ra'fatum fi diin illah bihima ra'fatum fi diin illah in kuntum tu'minun billahi wal yawm al-akhir wal yash had az-zabah huma ta'ifatum minal mu'minin yang artinya pesina perempuan dan pesina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka diseksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman oke selanjutnya saya Syamil Atla Rahman akan menjelaskan tentang cara menghindari zina dan pergaulan bebas zina dan pergaulan bebas berkaitan erat dan melanggar norma agama dan sosial bagaimana cara menghindarinya yaitu poin pertama perkuat keimanan dan pahami ajaran agama nah contohnya gimana yaitu tingkatkan keyakinan kepada Allah dan hari akhir sebagai benteng utama untuk menghindari zina dan pergaulan bebas dan jadikan pemahaman yang tepat tentang ajaran agama sebagai panduan utama dalam menolak warangan Allah terhadap zina poin kedua yaitu bangun kontrol diri yang kuat bagaimana caranya yaitu dengan latih diri untuk memiliki kontrol yang kuat mampu menahan kudaan dan menjaga pikiran tetap fokus poin ketiga yaitu jauhi pengaruh negatif dengan cara hindari pengaruh negatif dari lingkungan media dan teknologi yang dapat merangsang perilaku negatif poin yang keempat adalah pilih teman dengan baik dengan cara pilih lingkungan pertemanan yang positif bergaulah dengan teman-teman yang memiliki nilai manal timgi manfaat menghindari zina dan pergaulan bebas secara individu yang pertama menjaga martabat terkendudukan diri menghindari zina dan pergaulan bebas membantu menjaga martabat dan posisi sosial seseorang yang kedua menjaga keturunan menjaga zina membantu menjaga perlahiran anak pribarnikah yang dapat menimbulkan masalah sosial nomor tiga menghindari penyakit menular seksual mencegah penyakit menular seksual yang dapat menurutkan kesehatan secara fisik empat menjaga kesehatan mental mencegah zina dapat membantu mencegah masalah kesehatan mental stres dan depresi secara sosial satu mencegahkan masyarakat yang tertid dan harmonis menghindari zina dan pergaulan bebas dapat menciptakan masyarakat yang lebih atur dan harmonis yang kedua penikatan kualitas hidup masyarakat mencegah zina dapat mendukung pembangunan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan dan ketiga menjaga moralitas dan nilai agama menghindari zina membantu menjaga moralitas dan nilai nilai agama dalam masyarakat contoh kasus yang pertama bersumber dari serambineus.com seorang pengangguran di Aceh berzina dengan gadis SMA pada tanggal 29 tahun 2023 seorang pengangguran di Aceh Kurniawan alias Wawan berusia 19 tahun dia dicatuhi hukuman cambuk 100 kali dan penjara 36 bulan oleh Mahkamah Syariah LDI Aceh Timur Wawan terbukti bersalah melakukan jarimah zina dengan seorang gadis SMA berinisial N yang berusia 17 tahun kasus ini bermula ketika gadis berinisial N digerebek keluarga saat sedang berdua dengan Wawan di rumah nya keduanya mengakui telah melakukan hubungan ini layaknya suami istri sebanyak lebih dari 30 kali yang kedua bersumber dari detik.com oknum anggota Dewan Lampung Barat digerebek ngamar dengan istri orang pada tanggal 4 Januari tahun 2024 seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lampung Barat berinisial AS digerebek keluarga saat sedang berduaan dengan seorang perempuan berinisial L di sebuah penginapan di kota Liwa AS diketahui sudah beristri dan memiliki anak ia dan L juga sudah saling kenal sejak lama Kades Cikamunding Sukabumi jadi tersangka perzinaan pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 Kepala Desa Cikamunding Kabupaten Sukabumi berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka perzinaan AS diduga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang perempuan berinisial A yang bukan istrinya Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok dua kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih